Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerjanya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota Porkopinda Kabupaten Renungkan, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Renungkan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Renungkan, seluruh hadirin masyarakat Kabupaten Renungkan, yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Terimalah salam bahagia dari kami. Hadirin sekalian, Kabupaten Renungkan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masih ada 12.610 orang masyarakat kita yang berada pada garis kemiskinan. Kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 di akhir periode penugasan saya, yaitu sebanyak 9.630 orang. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia kita yang terendah sekalimantan utara. Kondisi ini telah menggambarkan belum berhasilnya pembangunan kualitas hidup manusia, meliputi akses masyarakat terhadap pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan dasar seperti listrik dan air besi masih krisis. Harga rumput laut, kian hari, kian anjok. Banyak masyarakat ada di daerah Kalimantan terlibat komplit tanah dengan perusahaan, tanah-tanah mereka ditinggali bertahun-tahun, sampai hari ini tidak mempunyai alas hak yang jelas dan sah. Maka kami Basri Hanafiah dengan visi gerakan pembangunan ekonomi, mandiri aman dan sastra menuju Indonesia emas, akan menjalankan enam misi sebagai berikut. Satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua, mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tiga, memperkuat tata kolola pemerintahan yang baik. Empat, melestarikan kearifan lokal. Lima, mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Dan enam, menjaga kelestradian lingkungan hidup. Misi itu kami akan wujudkan melalui 18 program menggulungan bahagia yaitu KTP Sakti, masyarakat dapat berobat gratis dari seluruh pasitas kesehatan, cukup dengan menunjukkan KTP Nenukan. Stabilkan harga rumput laut, air besi yang melimpah, PLN 24 jam, insentif bahagia, rumah sakit yang ideal, honorer dan PNS yang sejahtera, memperjuangkan honorer yang menisarat untuk menjadi P3K, beda rumah yang tidak layak kuning. Biasiswa bahagia, seragam sekolah gratis, smart city, senyum nelayan, jalan usaha tani, gang nyaman, Nenukan beridentitas, dan desa melek internet. Dengan program menggulungan itu, kami berdua sangat yakin dan percaya, persoalan kebutuhan dasar dan vital di Kabupaten Nenukan akan segera tertuntaskan. Kabupaten Nenukan pun akan tertata lebih baik melalui bahagia dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 2 kami persilahkan untuk duduk kembali hadirin, mohon tenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.